Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan vaksinasi yang tengah dilakukan kepada para pelaku pasar modal hari ini. Presiden berharap dengan adanya vaksinasi ini aktivitas pasar modal, pasar keuangan dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya para pelaku pasar dan sektor keuangan merupakan salah satu garda terdepan dari kegiatan ekonomi di Indonesia. Diharapkan tenaga kerja di garis terdepan di sektor keuangan dapat terlindungi sepenuhnya dari risiko paparan COVID-19. Sementara itu KMNK mencatat sebanyak 10 juta orang telah menerima suntikan dosis vaksin virus COVID-19 perselasa 30 Maret 2021. Perbankan dan pasar modal terutama bagi yang setiap hari berhadapan dengan pelanggan, berhadapan dengan masyarakat, baik itu customer service yang melayani pelanggan maupun teller yang juga melayani masyarakat. Ini yang diberikan prioritas terlebih dahulu. Dengan ini kita harapkan aktivitas di pasar modal, aktivitas di perbankan kita akan terlindungi. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih telah menonton!